Untuk memastikan pengamanan dan kesiapan pelaksanaan pemilu serentak pada 14 Februari di Kabupaten Ogan Kumring Ulu Selatan, Wakapolda Sumsel kunjungi Polres Oku Selatan untuk memastikan Kabupaten Oku Selatan aman sampai pencoblosan nanti. Kedatangan orang nomor 2 dengan pangkat bintang 1 di jajaran Polres Sumsel dan rombongan ini. Disambut langsung oleh Kapolda Sumsel di Makau Polres Oku Selatan ini dalam rangka memberikan arahan terhadap jajaran Polres Oku Selatan terkait persiapan pelaksanaan pemilu di Kabupaten Ogan Kumring Ulu Selatan dan pelaksanaan pengamanan pemilu 2024 mendatang. Kita dalam mengamankan pemilu ke depan ini bisa kompak seperti ini. Kenapa? Kita masing-masing punya pekerjaan, punya tugas yang harus kita laksanakan dalam mengamankan pemilu. KPU menyelenggarakan bahwa seluruh mengawasi sehingga kami datang ke sini untuk mengecek kesiapan daripada nanti pelaksanaan pemilu tanggal 14 Februari 2024, khususnya kesiapan di wilayah Oku Selatan. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Forkopimda semua siap melaksanakan tugas dalam mengamankan pemilu tahun 2024 insya Allah berlaksana dengan lancar, aman, bujur, dan adil, serta netral. Meskipun terdapat TPS yang dianggap rawan, Wakapolda juga memastikan pihaknya bersama penyelenggaraan pemilu dan Forkopimda masih bisa mengaksesnya. Wakapolda juga memastikan pendistribusi logistik akan tiba di lokasi tepat waktu.